Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tenang, membuat kita jadi industri diri, sekaligus memberikan harapan bagi kita semua, bagi kita yang semua saudara. Ditambah lagi semangat daripada ketua penitian yang luar biasa menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan-harapan kita semua. Binda Tony yang menggerak sampai-sampir Partai Pekali. Itu adalah semangat kita. Dan barusan saya tanya sepastor taris, kok acara musker, apa kerja ini, musker ini, kok kalah kita di pasar panggilan-panggilan ini. Coba ini. Ini perlu diokumentasikan, terus dikirim ke provinsi ataupun pusat. Maksudnya mengatakan, begitu banyak cara dikontakan dan teman-teman yang harus kita menentu ya, sekaligus. Kita harus percaya dan kita harus melakui kebaikan. Itu pertanyaan bahwa ada semangat baru, ada harapan baru untuk kita semua. Padahal saya hanya sekaligus ketemu di rumah jembatan, minta arahan, sekaligus injin untuk laksanakan. Sebenarnya silakan laksanakan dan membayar. Pasti ada jalan, pasti ada solusi. Pokoknya memilih siang-siang, memurus DPJ, pas kertas, kondahara, dan kedua yang lain. Sekaligus, dapatkan balisan, misal, pasti ada jauh keluar. PKB harus hadir di situ dan harus menjadi pemimpinnya. Begitu dipilih pres, kita dukung dan tolong kita, muhammin, iskandar, untuk menjadi presiden dari Indonesia ini. Untuk memperbaiki negara kita yang sekarang merahmah. Begitu yang perlu, harus dari orang kita, dari orang PKB. Entah itu keberdunan atau wakil keberdunan, tapi harus orang-orang dari PKB. Begitu, pilkannya kota nanti. Entah siapa, entah kota kita atau orang kita. Bagi saya, serta berdiri dari masalah yang penting adalah PKB. Itu adalah rupiah kita untuk jangka pende dan kemana-mana yang depannya. Tapi semuanya ini, sebuah kecerahan ini akan bisa kita lain. Kalau kita menyusul sebuah struktur organisasi yang kuat. Struktur organisasi yang solid. Struktur organisasi yang sempurna. Lain tingkat usaha, profesi, kabar dan kota, kecematan, rantin, maupun anak rantin. Tanggung jawab kita, setelah meskipun ini, maka rantin-rantin harus menyiapkan pengurus di tingkat anak rantin. Supaya apa? Supaya kita punya akar. Kita punya basic di tingkat RT. Entah itu lima, entah itu sepuluh, atau tiga. Tapi minima ada penyarung lidah, partai ke tingkat RT. Dan ini tantangan kita, untuk jangka pende kita. Nah, itu siapa? Kalau ingin kuat, akar ini kuat. Kalau ingin batang ini kuat, maka akarnya harus banyak. Biar angin kencang, sekalipun tsunami datang. Kalau akar ini banyak, maka pohon itu pasti tetap berdiri dekat. Walaupun bahan itu rimbun, batangnya kuat, tapi kalau akarnya rapuh, maka begitu akar ini kencang langsung. popoh. Tapi kalau akarnya banyak, insya Allah tetap akan berdiri kokoh. Maka karena siapa yang kuatannya? Pengurus-pengurus anak rantin. Terima kasih.